Intro Perusahaan milik pemerintah Indonesia di bidang pertahanan BIDAD dan perusahaan Turki FNSS akan kembali melakukan kerjasama pengembangan alutsista Dilansir dari laman AA, Vice President Inovasi PT BIDAD Windu Paramata mengatakan Setelah sukses membuat medium tank, kedua perusahaan milik Indonesia dan Turki itu akan kembali bekerjasama mengembangkan jenis baru harimau medium tank atau kapalan MT berupa kendaraan angkut personil dan tank amphibie Selain itu, PINTA dan FNSS akan melangkapi kendaraan itu dengan unamed turret atau senjata khusus tank dengan kaliber 30mm Jadi, turret 30mm tanpa awak berupa remote control weapon system yang digunakan untuk perlindungan atau menyerang kendaraan ataupun pertahanan musuh, kata Windu kepada Anadolu Agensi Dia reklam pada tahun ini PINTA terampung membuat desain senjata itu Jadi, skemanya hampir sama dengan pengembangan prototipe tank medium dimana FNSS dengan PINTA melakukan pertukaran informasi, pertukaran proses desain kerja sehingga kita mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna di Indonesia tanpa dia Sebelumnya, PINTA Indonesia dan FNSS Turki sepakat menandatangani kerjasama pembuatan purua rupa medium tank pada 2015 lalu Perancangan tank ini dimulai Februari 2016 Setelah selesai diproduksi di Turki, medium tank ini diberi nama Kaplan MT Kaplan MT sempat dikirim ke Indonesia dan dipamerkan pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober 2017 lalu di Cilegon, Banten Indonesia pun memberi nama Harimau Medium Tank Tank ini dilengkapi dengan 2 main turret kaliber 105mm serta senapan mesin kaliber 7,62mm Harimau Medium Tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobek yang lebih ringan dari main battle tank Wow, aku sih yes Dimana bos menurut kalian? Terima kasih telah menonton!